musik 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 selamat datang kembali di channel youtube dengan saya Dina Dasegi di ngabur nah kali ini masih spesial ngabur di Bandung ini gue menemukan salah satu toko yang nyempil gitu ya di jalan yang cukup ramai banyak banget toko-tokonya tapi ini kayak nyentrik gitu tulisannya korea namanya TOKBOKHI HANSOM jadi kita mau makan disini ini salah satu toko korea yang dari luar tuh keliatannya cukup otentik korea banget gitu kayak lagi makan-makan di apa sih namanya ya grocery grocery apa sih pakai minimarketnya korea gitu lah jadi langsung aja deh biar kayak drama-drama gitu ya kasi let's go cip cius kita udah masuk jadi kita pesen aja pocak banget dah jangan lupa pakai masker ya halo aku mau pesen tokoki favorit opa terus bala-bala satu dan sou banana uyu hanam aja seyo oke terima kasih jadi guys kalo misalnya kalian kesini jangan lupa follow instagramnya hansum s-nya double nikmatikmat terus nanti bakalan dapetin promo tokoki favorit opanya by one get one atau mau combo hansum juga bisa ada cashbacknya gitu nah jadi jangan lupa tuh follow hansum s-nya double nikmatikmat kita tungguin tokokinya jadi wuhh musik 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 tadaaaah makanannya udah dateng ini dapet tadi by one get one jadi ada tokoki favorit opa yang level 1 mana level 1 mana level level 1 dan level 3 terus ini tuh ada 4 level semuanya level 1 level 2 sama level 3 eh level 3 sorry terus ini minumannya banana uyu CL lah sama jeju charity jadi seakan-akan kita pergi ke jeju gitu ya tidak juga sih gak tau juga ini lucu banget pake jean nya kayak pake koreng koreng apakah saya bisa berbic bacanya enggak ya ini gorengan isinya bala bala padahal orang mereka jadinya bala bala oke kita bakalan cobain dulu yang ini ya buka wah oh kenapa ini ternyata begini ada tahu waduh waduh wangi berasap mantap kita cobain ya waduh oh ini ada ada telurnya juga setengah sama tok tokinya aduh susah amat ini waduh hmm ini mingol spisel ya Sebenarnya rasa tekstur topokinnya tuh lembut gitu Gak terlalu yang kekenyawan Jadi mudah untuk dikunyah Ini level 1 kan ya Jadi emang gak terlalu pedes Nah buat yang sudah suka pedes Level 1 ini cocok lah Karena gak pedes Kita cobain tahunya Tahu crispy enak Tuker Kita ganti ke yang level 3 Isinya masih sama Dapat tahu juga Ternyata warnanya cukup berbeda ya Kayak level 3 ini warnanya lebih merah Lebih hitam, pekat Dibanding yang level 1 Jadi kita bakal cobain Hmm, bau minyak wijennya itu loh Sembriwing banget Pasti buka Bismillah Hmm Hmm, mew Pedes tapi gak Gak pedes juga sih Gak pedes-pedes banget lah Nggak lupa masukin tahunya Tekstur tok-tokinya Tekstur tahunya Crispy-crispy gimana gitu Hucuk kali Balak-balaknya Sebenarnya mungkin emang mirip-mirip pajam gitu ya Apa? Bukan ya Penuh sama sayurnya sih Apa? Enak Hmm Rasanya cukup enak menurut gue Cuma ya, tetap aja sih Namanya gorengan ya Berminyak Gak apa-apa Masukin aja Biar gak kelihatan Selama itu gak kelihatan Gak apa-apa Hmm Enak Jangan lupa dong Play, subscribe, like, and share This video Dan juga kasih komen Kak Dina, makan lagi ini dong Eh, makan ini dong Tim ngabur kesini dong Sayang batuk Batuknya biar cantik gitu kan Sekarang gue mau cobain Banana uyu Can Hmm Wow Wow Badana uyunya ini Rasanya tuh Ya rasa pisang Tapi rasa pisangnya itu Emang gak terlalu pekat gitu Jadi Light rasa pisangnya Manisnya juga pas Bukan manis-manis yang pake pemanis buatan Apalagi Kalau cinta Jangan dibuat-buat ya Ini enak sih Jadi kayak abis makan Si tokoki Dan kalau misalnya Lo suka pedas banget Dan Pedas gitu ya Ini bisa recommended banget Untuk Minum si soul Badan yang uyu ini Kalau yang ini Kayaknya sih Mungkin lebih Lebih seger lagi ya Karena Ini jeju cherry Oh 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 Oke Ini rasanya Berbeda sih Daripada Minuman cherry-cherry yang lain Soalnya Ibukunya gitu deh Gue gak terlalu suka Sama minuman yang rasa cherry Soalnya rasanya kayak Cep atau gak Rasa lipstick gitu Tapi yang ini Berbeda Ini tuh rasanya Lebih ke asem Ada asemnya Seger Manis Sama kayak Bisa ngilangin rasa Apa kayak Kalau di tepung itu kan Rasanya nempel gitu ya Nah itu tuh Bisa ngilangin nih Rasa Kalau minumnya Pakai jeju cherry ini Dan Ini gak ada rasa Rasa kayak Cat atau Rasa Lipsticknya ya Ini lebih ke Seger asem Kayak gitu Mantap Yuk Langsung aja Kalau misalnya lagi Berkunjung ke Bandung Jangan lupa mampir Nih Ke Tokoki Langsung Nikmat-nikmat Di Bandung Soalnya ini tuh Baru buka Katanya Di bulan Agustus ya Kalau gak salah Di bulan Agustus Dan ini baru ada Di Bandung aja nih Baru pertama Jalan Terusan Buah Batu Adanya di Jalan Terusan Buah Batu Ingat ini harganya 25 Eh no 24,5 Yang tadi ini Minumannya Harganya 15 ribuan aja Oke Nanti next Kita bakal ketemu lagi Gue mau ngabisin dulu nih Tokoki ini Gak sendirian ya Ini buat tim gue juga Bareng-bareng makannya Gak sendirian Pastinya Jadi nanti ikutin terus Perjalanan Dina Enggak sih Perjalanannya ngabur Special episode Di Bandung Don't forget to subscribe Like, share And comment Di video ini Comment Share ke temen-temennya Yuk jalan yuk ke Bandung Lihat deh Singabur aja udah jalan Udah ngabur ke Bandung Masa kita enggak gitu Ajak temen-temennya Oke Nanti kita ketemu lagi Di tempat makan lainnya Mungkin Bye-bye Mau makan dulu Nanti cuối Sub indo by broth3rmax Terima kasih.